baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office info guru dan tunjangan baik bapak ibu ya pada video kali ini kami ingin menyampaikan dua informasi mendesak bkn perihal progres penetapan nip 3k 2023 ya disini ada skenario yang disampaikan oleh salah satu pejabat bkn bahwa kalau misalkan usulan nip masuk februari maka tmt nantinya 1 maret 2024 spmt nya nanti 1 april 2024 berarti gaji pertama di bulan april juga nah jadi disini untuk mendukung informasi kita kami menyampaikan dua informasi mendesak bkn perihal progres penetapan nip 3k 2023 tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan p3k guru baik sk di tangan tmt 1 maret 2024 spmt 1 april 2024 2 info mendesak bkn perihal progres penetapan nip 3k 2023 langsung saja kita eksekusi baik bapak ibu guru disini kita lihat kembali usul penetapan nip 3k 2023 yang semulanya itu 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2024 itu sebenarnya disesuaikan diundur lagi menjadi 15 Januari sampai 27 Februari 2024 berarti 4 hari lagi ya dari sekarang teman-teman ya 4 hari lagi karena sekarang kan sudah tanggal 23 Februari ya sudah tanggal 23 Februari 2024 jadi tinggal 4 hari lagi usul penetapan nip akan berakhir jadi dan kalau kita lihat update per 22 Februari hari ini teman-teman ya itu masih banyak daerah yang masih 0% untuk pengusulannya ya ini yang berbahaya ya karena tidak mungkin lagi diperpanjang ini sudah 2 kali perpanjangan ya dari 15 ke 13 Februari dari 15 Januari sampai 27 Februari nah disini info mendasak pertama disampaikan oleh bapak abiriduan ya teman-teman disini dikatakan dari bapak abiriduan sendiri dikatakan jika usulan penetapan nip 3k 2023 kami terima pada Februari 2024 maka nantinya TMT nya itu akan terhitung per 1 Maret ya jadi ini bukan kami yang karang-karang teman-teman ya ini bukan kami yang karang-karang tapi ini langsung dari BKN ya melalui postingan di akun Twitter bapak abiriduan disini dikatakan jika usulan penetapan nip 3k 2023 kami terima pada Februari 2024 maka TMT per 1 Maret ya TMT per 1 Maret SPMT per 1 April gaji pertama diterima mulai April nah begitu skenario nya nah disini dikatakan lagi oleh pihak BKN apresiasi kepada BKD Lumajang ya BKD Lumajang yang memulai proses usulan pada Januari 2024 jadi kalau misalkan ada daerah yang mengusulkan nip Januari 2024 dan ACC semuanya berarti TMT nya itu bisa 1 Februari teman-teman ya SPMT nya bisa per 1 April berarti terima gaji pertamanya itu bisa di bulan Maret ya 1 Maret ya gaji pertamanya diterima juga bulan Maret tapi kalau di Februari sudah pasti TMT nya nanti per 1 Maret SPMT nya per 1 April gaji pertama diterima mulai April bisa jadi terbang ke bulan Mei logika seperti itu ya jadi semakin cepat teman-teman ya semakin cepat daerah mengusulkan nip semakin cepat juga nip nya terbit semakin cepat juga SK nya jadi logikanya kan seperti itu ya SPMT nya juga bisa disesuaikan intinya kan seperti itu teman-teman ya nah kenyataannya ya di progres penetapan nip yang kita cek pada hari ini itu masih banyak daerah yang sama sekali belum mengusulkan ya ini yang harus diatasi oleh BKN teman-teman ini informasi mendesak pertama ya yang kedua kita nah ini teman-teman ya disini dikatakan BKN terbitkan 56.612 nip 3K 2023 CPNS nihil 5 hari lagi usulan penetapan nip ditutup nah kalau sekarang kan 5 hari lagi sebenarnya hari ini tinggal 4 hari lagi teman-teman sedangkan baru 56.612 nip 3K 2023 wow bahkan CPNS ini nihil teman-teman ya yang mana kalau kita perhatikan disini informasinya teman-teman ya BKN baru menetapkan nip 3K 2023 sebanyak 56.612 sedangkan CPNS nihil alias 0 ya teman-teman ya jumlah tersebut masih sangat minim apalagi usulan penetapan nip 3K 2023 tinggal 5 hari lagi ditutup atau kalau kita melihat per hari ini tinggal 4 hari lagi ya seperti itu teman-teman ya oke bahkan sebenarnya ya BKN ini sudah memberikan kolonggaran perpanjangan usul penetapan nip itu per 27 Februari tapi masih sedikit ya sampai sekarang ini teman-teman bahkan disini dikatakan oleh PLT Kepala Birohumas Hukum dan Kerjasama BKN Nanang Subandi nip 3K yang ditetapkan masih sedikit karena usulan yang masuk ke BKN masih sedikit juga jadi masih ada 4 hari ya mudah-mudahan daerah yang belum mengusulkan itu segera mengusulkan ya masih ada 4 hari dia mengungkapkan upaya BKN sudah maksimal bahkan pada 13 Februari sudah dilayangkan surat bernomor sekian-sekian ya tentang penyesuaian jadwal usul penetapan nip 3K tahun anggaran 2023 dalam surat tersebut disampaikan bahwa masih ada instansi teman-teman ya yang belum melakukan input usul penetapan nip 3K maka perlu dilakukan penyesuaian kembali jadwalnya ya jadi masih perlu penyesuaian kembali jadwalnya teman-teman ya bahkan disini diberitakan usul penetapan nip 3K 2023 yang semula 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2024 menjadi 15 Januari sampai 27 Februari 2024 jadi tersisa masih ada waktu 4 hari nanang menghimbau kepada pemda untuk segera mengusulkan penetapan nip 3K 2023 untuk guru tenaga kesehatan dan teknis begitu juga dengan nip CPNS 2023 intinya seperti ini teman-teman ya intinya makin cepat diusulkan maka honorer yang sudah lulus seleksi P3K 2023 maupun CPNS bisa sesegara mungkin menikmati hak-haknya ya ini yang saya bilang tadi jadi semakin cepat diusulkan nip-nya maka honorer yang sudah lulus seleksi P3K terutama P3K guru maupun CPNS itu bisa juga secepat mungkin menikmati hak-haknya teman-teman ya oke disini katakan untuk pengusulan nip 3K 2023 tinggal 5 hari saya katakan tinggal 4 hari teman-teman ya data BKN per 19 Februari menunjukkan peserta CPNS 2023 dan P3K yang sudah mengisi DRH sebanyak 421.537 ada pun perincian seperti ini ya CPNS formasi 28.834 lulus 20.900 isi DRH 10.951 nip-nya masih nihil masih nol teman-teman sedangkan P3K guru formasi secara keseluruhan 2023 295.788 lulus 230.680 isi DRH 230.131 nip baru 23.000 teman-teman bayangkan ya nip baru 23.000 dari yang mengisi DRH sebanyak 230.100 ini parah sekali teman-teman kita coba cek dulu di Twitter di Instagram ya kita coba cek dulu contoh di Instagram ini daerah-daerah yang masih parah sekali ya belum mengusulkan sama sekali ini kita lihat dulu di BKN Makassar ya kita coba cek dulu di BKN Makassar aja ya oke sabar ya oke ini dia nah ini ya untuk BKN Makassar kita ambil di guru dulu nah ini masih ada daerah teman-teman ya kalau kita lihat di BKN Makassar ini masih ada pemerintah kapal tembone per hari ini itu masih progres 0 ya 0% kemudian Maros juga masih 0 tapi ini Maros kan sudah masuk ya sudah masuk usulannya 3 proses 3 ini bone ya per 22 Februari ya per hari ini per 22 Februari usulan masuknya itu masih 0 mudah-mudahan besok sudah berubah teman-teman ini yang bahaya yang seperti ini yang bahaya teman-teman ya karena waktunya itu mulai dari hari ini itu tersisa 4 hari lagi mudah-mudahan cepat ya mudah-mudahan segera mengusulkan NIP oke Assalamualaikum Wr. Wb